Terima kasih Anda masih bersama Tawang TV Pemirsa. Hingga hari ke-12, pendaftaran bakal calon legislatif. Komisi Pemilihan Umum Temanggung Jawa Tengah baru menerima 3 pendaftar partai politik. Partai terakhir yang mendaftarkan diri di hari ke-12 kemarin adalah Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional atau PAN menjadi partai yang mendaftarkan diri ke KPU Temanggung pada hari Jumat kemarin. Kedatangan pengurus PAN beserta bacalaknya terbilang cukup unik karena diiringi dengan pertunjukan rebana. Mereka diterima langsung oleh Ketua KPU dan Jajaran Komisioner KPU Temanggung. Ketua DPC PAN kemudian menyerahkan berkas-berkas untuk kemudian diperiksa oleh KPU Temanggung. Hasil pemeriksaan oleh KPU Temanggung berkas-berkas pendaftaran PAN dinyatakan lengkap. Ketua DPC PAN Temanggung Erda Wahyudi menjelaskan PAN mendaftarkan 45 bacalak dari total tersebut. Perempuan yang didaftarkan sebanyak 22 orang. Ketua KPU Temanggung M. Yusuf Hashim menjelaskan dari ketiga parpol yang telah mendaftarkan bacalak, yakni NASDEM, PDI Perjuangan, dan PAN. Semua berkas dokumen telah memenuhi persyaratan. Termasuk syarat kuota perempuan sebanyak 30 persen. Semua parpol yang telah mendaftar juga memenuhi persyaratan tersebut. Bahkan untuk pendaftar dari PAN, prosentase bacalak perempuan melebihi batas minimal. Sampai saat ini masih terdapat 13 parti politik lain yang belum mendaftarkan dan masih memiliki waktu hingga batas terakhir, yakni hari Minggu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk PAN, bagaimana hasilnya? Terus? Bagaimana ada di calon perempuannya? PAN sebetulnya atau tidak? Calon ini dari kebersenan itu, ya. Dari 45, 23 lagi-lagi, 22 perempuan. Jadi, 30 persennya sudah diperlukan. Di hari ke-13, Sabtu ini rencananya ada 4 partai yang akan mendaftarkan bacalak, yakni Hanura, Karindra, PKS, dan PKB. Dian Setiawan, Temanggung TV